Kau kenal Gusdur kecilik tahun sekat lima Kau tempat di Kerapyak, Yogyakarta ini Mereka mengerti Gusdur Gusdur kecilik pada mabaknya Mereka mengerti Tegal Rejo Ini betananya Gusdur ini pun The Holy Quran Zaman bian tahun sekat lima Gusdur ini kecilikannya pun Al-Quran terjemahan bahasa Inggris Kacamatanya sudah tebal lagi Kula semark lagi Bisa mau coba orang-orang itu batin kula Lalu mengerti wangnya Barang ngerti kula guman, Ya Allah Gusdur membaca buku The Satanic Versus Ayat-ayat setan Karangan Salman Resti Yang ngelek-ngelek Kanjeng Nabi Dalam bahasa Inggris Dibaca mulai lapangan terbang Soekarno-Hatta Ke Surabaya sampai di Juanda Sudah tamat Buku bahasa Inggris Satu buku tebal Kula diceritanya Ketua ini Ketua NU Wilayah Kirim surat ini Gusdur Kula antar Piyambak Piyambaknya sebagai Ketua Umum PBNU Gusdur ini surat dari wilayah Limoncon itu ngerti ini Yang dilok Terus takut ngerti Lajeng pripon pas buku ini Loh Pak WSD wawah cotok ini mau Ternyata dengan Nemplek ke kertas Tenggini pripata ini Koyah skener Koyah skener Koyah skener kan pengliwat seret Ngerti Ndak 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 Ternyata nggak nawur Apa yang saya tulis di surat itu Ditanyakan satu persatu Ndak buatin skener Ndak Ndak Barang ngerti Ndak 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdalillah Sahab Nereugrahim Bapak Ndak 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 Wa ta-iman Ndaku Hancur Wa ta-iman Ndak Al-In coronavirus Allah Wa ta-iman Pantai Badah Tenggara Ndak Al-In Sigma wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina wa tabi'i tabi'ina wa tabi'ihim lingsanin la yawmul qiyabah amma ba'd khadratil muhtaramin qura'alimulama' wal habaib al-Izza adama Allah khususan yang saya hormati Bapak Profesor Doktor Mahfud MD yang saya hormati Buntiwaw Guus Yusuf kalau enak nyeluk Guus Guus Yusuf yang saya hormati para kiai yang banyak termasuk panjangani pun Pak Kiai Dakhirin Bapak Bupati kalau nengarani Pak Kiai Dakhirin kalau kali haba'in guru minah kerap sangat kalau Pak Syed zaman kalau jadi ketua endo wilayah Pak Syed itu tenggabang kalau Pak asyikin 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 saya cilai pada maunya yang mbaknya mau Tegal reju gini Guus Yusuf buat menai dari lahir Guus Yusuf nalikon itu ini 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 Gusdurnikum pun The Holy Quran Zaman Biyan tahun sekat lima Gusdurnikum pun Al-Quran terjemahan bahasa Inggris The Holy Quran Kacamatanya sudah tebal Kulah semerk Bisa mau coba orang-orang itu batin kulah Lalu ngerti uangnya Barang ngerti kulah guman Ya Allah Danya ini menawang golek uang kayak gusdurnah Pabrik juga serangetoknya uang Gusdurn Gusdurn membaca buku The Satanic Verses Ayat-ayat setan Karangan Salman Rusti Yang ngelek-ngelek Kanjeng Nabi Dalam bahasa Inggris Dibaca mulai dari Lapangan terbang Soekarno-Hatta Ke Surabaya sampai di Juanda Sudah tamat Buku bahasa Inggris Satu buku tebal dibaca dari Soekarno-Hatta Sampai ke Juanda Juanda Surabaya sudah tamat Kulah diceritainya ngerti ini Kumbutan ngantil poyo Sareng kulah jadi ketua NO wilayah Kirim surat yang ini gusdur Kulah antar piambak Piambaknya sebagai ketua umum PBNU Gua sini surat dari wilayah Limon coba itu Ini Ini Limon coba itu Terus takut itu Lajeng pripon pas buku Loh Pak Wastiwa Ternyata Dengan Nemplek ke Kertas Tenggini pripata ini Koyo skener Koyo fotokopi Skener Ini kan fotokopi Fotokopi ini Skener kan Mengliwat Sert Ini Memlep Memlep Buat Ternyata Enggak Ngawur Apa yang Saya tulis di surat itu Ditanyakan Satu persatu Ini Buatkan Skener Apu Monten Barang ngerti Oh Pantas Jat jilat Ceklannya Wes Ya Di Quran Ya Allah Asya Allah Yang Yang Kulah Gumen Yang Seneng Indonesia Do Orang N Ota orang agama buddha itu barang itu seneng gusdir jino-jino barang seneng di Jakarta ini kongkok-kongkok bersama gusdir pendak setu ini yang kumpul ya pastor, pendita ya piksu, ya macam-macam agama kumpul tanya jawab lalu aku nanti diuntang haji seperti ini gereja randu syari aneh kalau gelam itu niru gusdir pendita sak pirang, pendita kristen sak pirang kumpul, gusdir dimintai tau siya gue ger wangsa antunya piye gusdir kula matur guru kula kiai hari maksum pripun ini gugusdir kok diuntang kalau pendita kan ceramah kok burun lalu di arah gelam itu pendita kurungu koran sok kapan lalu 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 benar ya gusdir gue katanya wang-wang saat itu niru gusdir salah lalu lalu diuntang diuntang gereja randu syari kukupan randu syari lalu lalu diuntang pendita kurungu koran sok kapan lalu tanya jawab ini orang-orang kabeh cocok ini buatan menungkau kabeh cocok mereka kadang-kadang pendapat gue dan kora cocok ini kata sih cook nanti seorang jenderal jenderal hartono nalikan kepala setahap angkatan darat sempurna menggunakan bukaan ini loh pendukungnya utama gusdurnya berkata pendapat saya kadang-kadang bodoh ini buatkan semua pendapat itu sama lahan gusdurnya ini kalau nengarani menurut ceritanya pak politik ini juga politik kancil beliau ini perjuang yang gigi single fighter pendapat diperjuang ide kembali ke kita NO itu sudah sejak beliau di Iraq NO ini terus selalu di lorong-lorong tempatnya orang yang aku NO rawani nanti orang demak cili-cili yang NO di Departemen Agama juga aku Muhammad Tia Rawani aku NO iya kalau kita tidak kembali ke kita NO26 kita selalu tidak bisa berada di mainstream tidak bisa di jalan besar jadi NO yang melakukannya dengan lurong-lurong cili-cili yang gede-gede dalamnya itu ide gusdurnya NO harus kembali ke kita NO26 kalau ingin berjalan di mainstream NO ada di mana-mana ada NO dari Bupati ada NO dari Bupati mulai pak tak kira kudus syukur ternyata maka ada gusdurnya nanti berjuangnya orang tidak punya fasilitas gusdurnya karena itu terenggada mobil tidak terenggada mobil gusdurnya mobil itu teranggap Mbak Halim gusdurnya itu berkredit mobil untuk duit untuk duit kamu punya kompas tulisannya itu dihargai 5 juta sekarang saya membayar uang muka kredit mobil di dalam ketemu Mbak Halim buntelan duit itu langsung di jaluk tangguh-tangguh-tangguh-tangguh-tangguh dia diatur ke orang gusdurnya orangnya terima gusdurnya terima gusdurnya selamanya gak punya rumah yang baik kontraktor itu kan ngontrak omah gak ada omah itu bareng jadi presiden itu hati yakin negara bareng pun di jaluk Mbak Halim saya ceritakan di kantor kompas tidak ingin aku membayar duit 5 juta arti yakin uang muka kredit mobil di jaluk Mbak Halim saya belum punya mobil belum, saya tidak seperti itu malah di seperti mobil jadi yang pertama kali punya mobil nah ini kamu merjuang ke kita N.O gak punya fasilitas nombak bes nombak bes ngerti tenggian kulo nombak bes kulo kaget tengg pandean mereka ya Allah gus nanti apa gus ngobrol mawan ngobrol masalah N.O itu kalau begini terus gak bisa di mainstream gini gini ini kok ditelatai di Jogja putih-putih konsol-konsol yang dianggap mungkin bisa punya pengaruh diparani sehingga akhirnya banyak orang yang menyerap ide beliau baru diceploskan di Muktamar Semarang Muktamar Semarang hanya bisa menerima seruan kembali ke Gita 26 akhirnya dimatangkan dalam Munas N.O tahun 1983 di Situ Bondo diputuskan dalam Muktamar tahun 1984 di Situ Bondo ini kok perjuangan Raono Panitiani Raono Tim pensukses Raono Dewan ini kok watak Gusdur ini yang bisa maaf orang kancil nah ini kok badai jadi presiden pun nonton suara dari poro setengah yang disuarakan oleh Amin Rais poro setengah akan mencalonkan Gusdur lalu juku-juku lalu pirang dinong itu kok bocah-bocah itu penuh kalau bocah PMI itu tidak ada demo Gusdur jangan mau dicalonkan oleh poro setengah itu hanya main-main akan mempermalukan Gusdur Gusdur jangan mau dicalonkan hanya dipermainkan oleh Amin Rais dipermainkan 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 esok-esok ketemu aku di kantor ansar apa yang ingin anak-anak demo ini jangan Gusdur perlunya apa Amin Rais langsung jawab oh kami tidak main-main kami mencalonkan Gusdur sungguh-sungguh ini 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 kancil kancil nanti Amin Rais dikal ini sungguh-sungguh tidak pamit yang ini terburu tidak soalan diarah kubur Mbak Hashim Mas hari yang tahlil gelem Amin Rais padahal Muhammadiyah kancil ini kancil Uang kepingin soan, presiden kepingin soan presiden Amerika Presiden negara nanti baik Kepingin ketemu karo presiden Amerika Ono sing telung dino lagi, telung tahun lagi kasil Ono sing raka sil Ini gampang mengkancil Jadi presiden nanyaran-nyaran mending ini Saya akan membuat poros New Delhi, Jakarta, Beijing Ini kerukunan India, Indonesia, Cina Amerika geger, bingung Negara telungnya rukun gondonya Mungkin negara penduduknya paling terakhir Cina, India, Indonesia Ini telungnya rukun gondonya rusak Mula terus diundang Menanggungi presiden Clinton Orang jaluk diundang Mereka waktu ini dibatasi setengah jam Gak oles suwe-suwe Ini wong kancil Clinton dijak gue ini nganti setengah jam ini raka rosak Satu hal Banyak hal yang kadang-kadang beliau lontarkan Orang gak paham Lalu mengecam Saya mencatat beberapa hal Cili-cili-cilihan Gwisir tahu ngetikau Orang kudu Assalamualaikum Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, keno Dipelintirkan wartawan Tidak perlu Assalamualaikum Padahal Tembungnya orang kudu Assalamualaikum Diganti Tidak perlu Assalamualaikum Wartawannya ngaku Tak pelintir Dan ditanggapi orang rame Korangnya bayu Nah orang padahal nanggapi gimana Gak Assalamualaikum Padahal Lagu takkan ibu pun Pak Bukhari Ngomong Repot Di lakang madrasah-madrasah Nang pondok pesantren Kabeh pelajaran bahasa Arab Gak ada Assalamualaikum Coba khawatir Coba khasirur Ayo Pelajaran bahasa Arab Nang pondok Tak ngono Ya Assalamualaikum Selamat pagi Selamat Malah nabi tahu Hadis Riwayat ibu maja Nabi tahu Esok-esok ketemu sahabat Nginti kongetan Assalamualaikum Semoga pagimu Dibaikan oleh Allah Kena baik Selamat pagi Ini orang orang ngerti Gak sudah diunik-unik Nabi Malah nabi Gak sudah usul Orang Gekir karu Israel Yang orang Menang Anggir perang Daerah Israel Mundak Ayo Nabi Tahun Patang pulau Yang dikuasai Israel Perang Mundak Bar perang Mundak Tahun 67 Perang Mundak Setiap kali perang Daerah Israel Mundak Islam Rasa ngalah Nabi Arab Rasa ngalah Nabi Rasa ngalah Nabi Dibantu Karena Amerika Calon presiden Amerika Orang menyatakan Saya akan membantu Israel Mungkin dipatahin Dan orang bakal menang Dan Amerika Nyalon presiden Harus Menyatakan Saya akan membantu Israel Kalau enggak Orang bakal Dari presiden Dan Amerika Termasuk Obama Kita mengakui adanya Negara Israel Untuk itu perlu dibuka Hubungan diplomatik Dengan Israel Indonesia APE Membuka hubungan diplomatik Karo Israel Buru-buru orang Seorang pimpinan Partai Islam Besar Di Jakarta Pimpinan pusat Almarhum Menyatakan Biai Gujur Kok Ilang Keulama Nganjurno Supaya Indonesia Hubungan Karo Israel Kan Koran Mengatakan Walantardo Angkal Yahudu Walant Nasaro Tetapi Alhamdulillah Tahu Yang Yahudi Nasrani Bakal Seneng Karawakmu Ini Kira Manut Agamanya Orang Orang Isra Hubungan Israel Rahul Ini hubungan Karo Negara Yang Israel Malah Tidak Kenapa Bisa Ngerti Siapa Yang Negara Israel Amerika Inggris Perancis Rusia Negara Sekutu Negara Amerika Inggris Perancis Rusia Yang Negara Israel Orang Zionis Yang Kaya Raya Menguasai Bank Di Dunia Bantu Sekutu Dengan Janji Sekutu Menang Perang Yahudi Jaluk Negara Merga Nelik Kaya Yang Yahudi Yang Dinti Sukih Pintar Pintar Yang Gak Negara Israel Kelihuran Rusia Yang Inggris Yang Perancis Yang Amerika Gak Negara Gak Negara Angkos Perang Dunia Kedua Negara Sekutu Dibiayai oleh Zionis Barang Menang Sekutu Dikai Negara Nang Uganda Moh Merga Rantui Dijaluk Kepengen Balik Tanah Tumpah Darah Nenek Moyang Di Daerah Palestini Akhirnya Didirikan Negara Israel Dengan Ceritanya Yang Panjang Lebar Gak Saya Ceritakan Yang Ngetik Negara Papat Israel Rauh Hubungan Amerika Rusia Inggris Prancis Di Tokna Ini Bih Rauh Rauh Kudun Rauh Kudun Ngusul Nengkau 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 Dilek Eleg Karena Israel Tidak Tapi Ngetik Israel Malah Indonesia Di Hubungan Indonesia Di Hubungan Amerika Indonesia Di Hubungan Inggris Indonesia Di Hubungan Prancis Rusia Malah Indonesia Hubungan Negara Fatika Fatika Negara Rum Katolik Padahal Kalimatnya Mengapa dengan Yahudi Tidak boleh Kok dengan Fatikan Boleh Tidak Mereka Mengawur Tidak 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 Mekah lalu orang kira ngerti, ini merok orang baru sholat jubuh di sholat, dia melok-melok jubuli oleh baru sholat jubuh, sholat pimpiru oleh jubuli bareng mule, nangomain, ya mana baru sholat jubuh, ya sholat mana padahal itu khusus untuk Mekah, Medina jenisnya orang merok ngerti orang yang merok kalau gusdur ini ngerang ngerti, karena gusdur itu kata kalau mau nanti ngerani gusdur keblinger gusdur ini ngimpi ngelindur tahun 67 sebelas bulan sebelum Pak Harto jatuh sebelas bulan sembilan sebelas bulan sebelum Pak Harto jatuh kulong gusdur mustafa zuhat Pak Toham pengurus NO Jogja tengkamar ngomong-ngomong masalah sekjen departemen agama begini, begini, begini gusdur indahwe rasah ngerembuk kuwi Pak Harto jatuh jatuh gusdur kok Pak Harto bisa jatuh padahal waktu itu Pak Harto diangkat jadi jenderal birbintang 5 artinya kekuatan ABRI mendukung Pak Harto kekuatan seorang presiden mesti didukung oleh kekuatan angkatan bersenjata didukung oleh kekuatan politik didukung oleh pemegang kekuasaan ekonomi didukung oleh pemegang opini rakyat opini umum public opini Mongko ABRI di bawah di bawah komando Pak Harto jenderal penuh berdiangkat jenderal penuh ramungkin beruntak kekuatan politik di tangan Golkar Golkar itu ketua Dewan Pembina ketua Dewan Pembina Pak Harto kekuasaan ekonomi di tangan para konglomerat konglomerat di bawah ketiaknya Pak Harto dari Bukasari itu karena tiang-tiang termasuk Abu Rizal Bakri termasuk buah bahasan konglomerat yang marah Pak Harto gak mungkin menentang Pak Harto kuatan ekonomi di tangan Pak Harto pabrik opini itu dibentuk oleh Departemen Penerangan Departemen Agama Harmoko Harmoko ngintil Pak Harto kok bisa jatuh piye orang lindur aku aku ngomong pun baca nusah rame-rame mongkai sekedap malih Pak Harto jatuh yang perlu kita nyipakan Pak Harto pun jatuh beripun eh bareng jadi presiden aku ngerti eh berarti gue ngancam bisa anak Harto jatuh aku jadi presiden saya yakin itu berjuang sendiri ngeramal ramalan ini masuk akal kalau ngeramal ini masuk akal bisa tahu kurung ramalanku bu tahun wolong lororo aku ngeramal besok tahun rongewung ini lajeng kulat amal tahun 2000 kerja serba mesin berjalan berlari menggunakan mesin manusia tidur berkawan mesin makan dan minum dilayani mesin sungguh mengagumkan tahun 2000 namun demikian penuh tantangan penduduk makin banyak sawah ladang menyempit mencari nafkah tenaga manusia banyak diganti mesin pengangguran sawah sawah ditanami sawah ditanami gedung dan gudang ini ini yang betul pak buat ini kalau ini semarang demak saya tidak ada sawah hutan di tebang jadi pemukiman langit suram udara panas akibat pencemaran ini ramalan saya tahun rong ini saya tidak saya perhitungan saya 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 kelihatan seorang saya temui kalau saya melakukan damal lagunya tahun 2000 bantuan tidak 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 ada kira tahun rong ini ini tidak itu itu apa mana ini saya menemukan damal saya kira kira rong sekat di ini hahaha tapi orang saya kan kabe moh orang berwajal pirang pirang seorang zaman reformasi kan kabe rati urus kelahiran sesudah sejak zaman reformasi sampai sekarang menjadi peledakan anak-anak muda yang kemudian brutal susah dikendalikan itu ledakan penduduk karena kelahiran tidak terkendali sejak reformasi ya kalau ini orang mau coba maksud yang jadi presiden mengganti dandani Allahumma bapak 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 kalau kita banyak di kalangan NO seorang toko NO yang dikoli seluruh Indonesia Indonesia ini masih gusyur ini kalau liat orang menunut tidak 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 gede-gede malah menunut gusyur maksudnya 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 masya Allah tiang-tiang Arab kata ulama Arab hormatnya terhadap maksud termas masya Allah saya tidak menunut dari murid Kieh Mahfud umurnya lebih 1.000 orang Kieh Mahfud zaman saya dari murid jadi murid ini saya mengajikan kitab sekarang Kieh Mahfud jadi aku murid Kieh Mahfud ini kitab yang disebut kewau min hajudhawir nazar min hajudhawir nazar ini aku nganti apal yang yang berbeda merga apa merga apal banget merga jeneng kula temer aku awal jami'il hadithi wal ashar ibn shihab bin amirun lau umar wa'awalul jami'i biktisari alas shohi hifakotil bukhori aku apal merga jenengku disebut macam menung egois ada orang egois di foto pirang pirang ini ini gambar di gambar ini gambar di di lihat egois menung para bapak wari bulan para jeres dayo aku namun pesan yang kita harus tiru dari semangat juang beliau semangat juang beliau yang berjuang tanpa nopoge tanpa kepingin oleh-oleh jalan-jalan jalan-jalan jatuh ke gustur ini mergup di jatuh upam ini korupsi jatuh gustur jatuh kalau semerep mengeluarkan uang banyak supaya gustur jatuh karena kalau tidak gustur jatuh dia akan koruptor besar di Indonesia belum ngerti zaman itu dendam kaos melawan 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 gustur gustur digaikan kaos alah mau sidik itu di denderek gustur sidik duit itu sebar untuk menjatuhkan gustur itu yang membuatkan gustur jatuh jatuh mereka koruptor besar gustur gak adai tekad berantas korupsi kalau sempat berbuka bersama kalian gustur jadi presiden malah kalau nasekat ya kalau matur gust kalau nasekat presiden kalau nyeluh tetap gust apa mas bukori jangan saat ini jadi bapak yang menung saya saya Indonesia saya Indonesia rumahnya namun bapak wang NO saat ini bapak rakyat Indonesia kalau dadanya tambah dijembari ini yang menjelik 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 orang minggu menjelik 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 saya seorang saran menjelik berepend sebab tiga yang menjelik 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 ini menjelik ini tiba terus mati jadi menjelik orang menjelik menjelik mati pokoknya jangan jembar kedadaannya, oh itu malah mas pokoknya, lo malah cerita kalau anak saya katikon itu malah cerita, oh itu malah mas pokoknya kita berpura-pura kaya pada dia itu ngelak-elak kulak sarungnya ucil bareng sarungnya ucil, kaya sepulnya jadi kaya ya kaya dua, kaya setengah dengkul kita berpura-pura kaya di rumah sana, padahal kita berpura-pura kaya jadi kaya sudah santai, maupun tidak berpura-pura kaya kita berpura-pura kaya, kita berpura-pura kaya, kita berpura-pura kaya ada orang pergi ke China perusahaan besar, kaya minta mobil ini, dikasih kaya padahal kencengkan kan buatan dawi napa-napa ini China ini, nanti mergaun ini, Pak Guistir minta ini Guistir minta ini, nanti yang ngapain itu guys ah salahnya China ini, ngapain itu lho ngakurang-ngakun, yoran nilpun, yoran nge surat kalau memang bener kan, nilpun Guistir apa bener, Bapak mengendaki ngeruk gak, langsung tiga iya, salahnya China ini, ngapain ini terus ini kok santai tidak emosional dan beliau itu walaupun walaupun keturunan Mbak Kiai Mbak Kiai beliau itu tidak pernah membanggakan aku putranya Mbak Asim aku putranya Pak Wahid Mbak beliau membesarkan diri sendiri, mandiri dan lepas dari orang tua ngantas danguteng Mesir kuliah ngantas tenggirak, tengguti-buti menikoh mandiri cuma yang ditakini titel Guistir apa bantanya ya secara resmi nanti titel sebab terlalu cerdas itu kandani kok kok orang terlalu cerdas ayo yang kuliah tak takini semen kuliah ngayain setahun diwene pelajaran Upaman yang Fakulta Syariah wene pelajaran Qur'an ini berangayat hadis berang hadis pelajaran yang diajarkan di kuliah itu satu tahun Guistir moco sakjam rambung terus meleboh otak wong skener lalu mulai ini orang betah kuliah anak Mesir lagi sedih ya kuliah yang harus dipulang besok buku wajib ini ini diwene pelajaran rambung orang betah kuliah ini ini gak ada titel dokter yang kita harus perlu kagum beliau punya titel dokter tapi gak pernah menulis dirinya dokter dan tidak pernah disebut dokter beliau diceluk Guist maupun kadang-kadang orang seneng diceluk Guist berarti sama menghormati bapakku tau mergok Guist itu putranya ya jadi sama nyeluk Guistir berarti dianggap menghormati bapakku itulah Guistir jadi kuliah cerita Guistir yang berarti seorang wartawan takon Guistir 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 ada jenderal mengatakan Guistir ini maling lah kok maling ada apa karena Guistir pergi ke negara Israel Padahal Indonesia Tidak punya hubungan diplomatik Dengan Israel Aku maling Ya Pak Arto mbae maling Pak Arto masih presiden loh waktu itu Aku maling Pak Arto mbae maling Kok mbae maling gimana? Pak Arto menerima Perdana Menteri Israel Dari New York Mampir di Jakarta tanpa izin DPR Itu kan mbae maling Kalau Indonesia tidak punya hubungan diplomatik Kok Perdana Menterinya datang ke Jakarta Diterima Pak Arto Mbae maling Ini wartawan siji Rawanisi Rawanisi yang wani muat Kalo nanti kali mbak tutut ngomong Mbak Mbak Muhtamar NU Yang dipasung Serampung Ngirim surat Audiensi ketemu Pak Arto Urung ditanggapi Tapi Muhtamar Muhammadiyah Nang Aceh Lagi sedilu Ngaluk waktu Ditompo Diterima audiensi Dengan Pak Arto Ini kesannya Di daerah itu Nggak baik NU Nggak seneng Jawabkan Mbak Tutut Beripun Beripun Pak Dokter Douglas Ini kata-kata Dicebut Nanti Pak Hashim Pak Mane Pak Yusuf Hashim Pak Mane Gustur Lagi kepengen Pengurus NU Diterima Pak Harto Memberi Tafsiran Yang Jangan-jangan Orang Ngomongi Gustur Pak Harto Goblok Pak Gustur Tetap Ngarani Orang Pak Harto Goblok Pertanyaan Wartawan Ini Rakyat Indonesia Itu Mayoritas Islam Orang Islam Mayoritas NU Tapi mengapa Selama Pak Harto Menjadi presiden Nggak pernah Mengambil Menteri NU Jawabannya He is stupid Mergondek Ini Goblok Itu Dimuat Wartawan Saan Donyol Tenggung Australia Laku Nyabut Ya Mong Panyang Goblok Beliau Berani Dengan Segala Risiko Pak Harto Mengumandangkan Di seluruh dunia Indonesia Negara Demokrasi Pemilihan Umum Yang ikut Pemilihan Umum Sekian Persen Wartawan Gustur Ngkawi Forum Demokrasi Forum Yang akan Menghidupkan Demokrasi Dengan Indonesia Oh Wistikan Dak Demokrasi Kok Seluruh Indonesia Demokrasi Malah Demokrasinya Bulet Orang Oval Bunter Ser Laku Gustur Forum Demokrasi Arab Indonesia Band Demokrasi Apa Rumah sana Durung Demokrasi Apa Gustur Tidak Pokoknya Nanti Seorang Menteri Di Jawa Timur Surabaya Mengatakan Ada Gerakan Moral Yang Akan Menjatuhkan Pak Harto Seperti Gerakan Moral Yang Akan Menjatuhkan Presiden Marcos Filipina Presiden Marcos Yang Korupsinya Besar Itu Dijatuhkan Dengan Cara Apa Aca Enggak Bisa Akhirnya Dijatuhkan Dengan Gerakan Moral Indonesia Indonesia Ini Ada Tokoh Yang Akan Melakukan Gerakan Moral Untuk Menjatuhkan Pak Harto Hela Aku Dianggap Nganak Gerakan Moral Berarti Markos Pak Harto Wartawan Merahwani Muat Seorang Berani Berjuang Dengan Segala Risiko Loh 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 Kali Panjangan Kadang Kadang Loh Dipendelik Kalau Pak Kamat Sarawani Ngomong Menggok Dalam Menegakkan Kebenaran Menggok Kita Melakulah Yang Bener Asal Kita Enggak Melanggar Aturan Negara Bu Ternyata Bono Ini Kau 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 Ternyata Kau 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 Termanfaat Ibon Wadunia Wal Akhirah Hujannya Kau Harap Ngomong Tuh Wawani Lah Ucuk Ucuk Jam Loro Waktu Irian Barat Waktu Papua Bapak 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 Setunggal Gustir Lan Para Ulama Sing Dikholi Lan Warga Bukan Ulama Yang Juga Ikut Dikholi Yang Saya Lihat Di Daftar Itu Yang Dibun Kholi Dengan Hal Masal Dinten Menikoh Dhingapura Dosa Diterima Amal Ibadah Dijembar Nau Kuburani Suar Gonggo Al-Fatihah Akhir Luka Al-Mu'afiq Wa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ibadah Ibadah